Intro Peristiwa pembunuhan dan penyerangan warga Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Jumat 27 November 2020 lalu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pembunuhan yang dilakukan Mujahidin Indonesia Timur atau MIT ini terjadi di Desa Lembat Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kops Blimo Polri pun telah mengirimkan pasukan melalui operasi Tinombala dengan target menyelesaikan kelompok teroris di Sulawesi Tengah. Untuk itu, operasi Tinombala menyiapkan strategi dalam penindakan kelompok teroris yang dipimpin oleh Ali Kalora dengan melakukan langkah-langkah strategis serta pengepungan terhadap tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat persembunyian Ali Kalora CS. Komandan Kops Blimo Polri, Irjen Pol Anang Revandoko memberikan arahan kepada Wakil Komandan Kops Blimo Polri, Rikjen Pol Setiobuni Mumpuni Harso bersama Kapolda Sultan, Irjen Pol Abduraman Baso untuk turun langsung ke tempat kejadian perkara di Desa Lembat Tongoa, Sulawesi Tengah. Selain memastikan keamanan masyarakat, Wadan Kor dan Kapolda Sultan juga berharap agar warga tidak menyebarkan informasi ataupun gambar yang tidak layak hal ini untuk menghindari timbulnya keresahan atas kejadian yang menewaskan satu keluarga tersebut.